Han bukong jilid tiga. Begitu tutup peti mati terbuka, seketika kedua orang berdiri melongo seperti patung. Butiran keringat tampak berketes dari dahi si tojin, dengan muka pucat ia bergumam, ini, ini, dia, dia. Kiranya peti mati itu kosong melompong tiada terisi sesuatu. Muka Lam Kiong Peng berubah pucat, mendadak ia membentak, kau berani menggila. Ia putar pedangnya terus menusuk si tojin. Saat itu si tojin lagi memandangi peti kosong dengan linglung, tusukan Lam Kiong Peng seolah-olah tidak dilihatnya, tertampak bibirnya bergerak seperti mau bicara, tapi hanya sempat terucapkan, peti ini tentu, tahu-tahu dada kiri sudah tertusuk oleh pedang Lam Kiong Peng. Dada kiri tepat di atas jantung, bagian yang mematikan, keruan darah lantas munerat membasai jubah pertapaannya. Tojin itu tampak melongo kaget, ia mengerang dan meraih batang pedang, tubuh bergoyang, dengan sinar matuburam ia pandang Lam Kiong Peng, dengan suara terputus-putus ia berucap, suatu, suatu hari kelakau pasti akan, akan menyesal. Suaranya serak, pedih dan penuh rasa penasaran, tapi lemah dan akhirnya roboh terkulai. Biluk, tutup peti juga menutup kembali terlepas dari pegangan Lam Kiong Peng, ia pandang jenazah yang menggeletak tak bergerak itu, lalu memandang pedang yang dipegangnya dengan terkesima, tetes darah terakhir pada ujung pedang baru saja menitik. Karena guncangan emosinya, hampir saja ia lemparkan pedang itu ke jurang, ia berdiri termenung dan bergumam, akhirnya aku, aku membunuh orang. Untuk pertama kalinya ia membunuh orang, sungguh tidak enak perasaannya. Padahal Tojin ini baru saja bertemu dengan dia, bahkan nama masing-masing saja tidak tahu, namun jiwa orang yang tak dikenalnya ini sekarang telah melayang di bawah pedangnya. Dengan bimbang ia angkat peti mati itu dan melangkah ke arah datangnya tadi, kembali ke puncak Jong Leong Nia, tiba-tiba teringat olehnya, seyugianya kukubur maya Tojin itu. Cepat ia berlari lagi ke sana. Tapi aneh, darah masih kelihatan berjeceran di tanah, namun jenazah si Tojin yang malang itu sudah menghilang entah kemana. Suasana sunyi senyap, angin meniup kencang, gumpalan awan mengambang di udara, Lam Kiong Peng berdiri bingung di situ, ia memandang ke jurang yang tak terkirakan dalamnya itu, ia mengira mayat si Tojin mungkin tertiup angin ke dalam jurang, diam-diam ia berdoa. Semoga roh si Tojin mendapatkan tempat yang lapang di alam baka. Entah berapa lama lagi, akhirnya ia merasakan hawa tambah dingin, ia angkat peti mati dan menuruni puncak gunung itu, setiba di pinggang gunung, angin dingin rada meredah, suasana lereng pegunungan semakin sunyi. Pikiran Lam Kiong Peng juga tambah kusut, selain rasa penyesalannya terhadap si Tojin yang terbunuh olehnya itu, dalam hati juga penuh tanda tanya yang belum terpecahkan. Yang aneh dan membingungkannya adalah peti mati kayu cendana yang dibawanya ini sesungguhnya mengandung rahasia apa sehingga mendiang. Sang Guru perlu memberi tugas khusus kepadanya untuk menjaga peti mati ini. Ia mencari tempat sepi di bawah pohon yang rindang, perlahan ia menaruh peti mati itu di atas tanah rumput yang mulai layu. Ia coba menyingkap lagi tutup peti, jelas kosong tanpa sesuatu isi apapun. Ia coba meneliti lagi, ia merasakan dipandang dari luar peti ini cukup besar, namun bagian dalam peti ternyata sangat dangkal dan sempit. Pada papan peti yang berwarna gelap itu seperti ada beberapa titik noda minyak, kalau tidak diperiksa dengan cermat sukar mengetahuinya. Namun tetap tidak ditemukannya sesuatu tanda mencurigakan pada peti mati itu. Ia duduk di bawah pohon dan mengelamun dengan bertopang dagu, sukar baginya memecahkan tanda-tanda tanya ini, ia sampai lupa mencari tahu sebab apa para saudara seperguruannya sampai saat ini belum kelihatan menyusulnya. Ia coba mengeluarkan kain kuning tinggalan Sang Guru, ikut terogoh keluar bangkai burung yang mati menumbuk dinding tebing dan hampir menimpanya itu. Kain sutra kuning itu dibentangnya, tertampaklah tulisan tangan yang sudah dikenalnya dengan baik, yaitu tulisan Sang Guru, ia coba membacanya. Selama hidupku memang tidak sedikit kubunuh orang, namun orang yang kubunuh itu adalah orang yang pantas dibunuh, sebab itulah hidupku boleh dikatakan tidak ada yang perlu disesalkan. Tulisan Sang Guru ini mengingatkan Lam Kiong Peng kepada si Tojin yang dibunuhnya itu, pikirnya, apakah aku pun tidak perlu menyesal setelah membunuh Tojin itu? Lalu teringat juga oleh Hurayan si Tojin tentang pribadi gurunya, jika hidup Sang Guru tidak ada sesuatu yang perlu disesalkan, apa yang dikatakan si Tojin pasti tidak betul. Maka dengan penuh keyakinan ia membaca lagi, namun selama hidupku toh ada juga sesuatu yang membuatku menyesal. Terkesiap Lam Kiong Peng, segera ia membaca lebih lanjut, belasan tahun yang lalu, di dunia persilatan tersiar berita tentang kelakuan buruk seorang, Sudah cukup lama ku benci kepadanya, kebetulan seorang kawanku dicederai olehnya aku lantas mencarinya dan ku binasakan di ade bawah pedangku. Namun setelah kejadian ini barulah ku tahu kesalahan sebenarnya terletak pada diri sahabatku, sebaliknya orang yang biasanya banyak melakukan kejahatan itu justru tidak bersalah, sebab itulah aku. Tulisan selanjutnya mendadak sukar terbaca karena tertutup oleh darah bangkai burung. Dengan sendirinya Lam Kiong Peng menungkol karena bagian yang penting itu tak terbaca, namun darah burung sudah kering, umpama dicuci juga tulisan itu tetap sukar dibacanya, Ia coba membaca bagian bawah yang tertulis, maka ku serahkan orang ini kepadamu, hendaknya kau jaga dia dengan baik. Bekernyit kening Lam Kiong Penggumamnya heran, dia. Dia siapa? Setelah termenung sejenak, ia membaca pula, karena terburu-buru harus berangkat sehingga tidak sempat ku beritahukan urusan ini kepadamu, namun pada suatu hari kelak pasti dapat kau ketahui duduk perkara yang sebenarnya. Selama ini tidak ada sesuatu kebaikanku terhadapmu, hal ini pun membuatku menyesal. Semoga selanjutnya engkau berusaha maju dan menjadi manusia berguna sehingga tidak mengecewakan harapanku atas dirimu. Lam Kiong Peng membaca ulang beberapa baris terakhir ini dengan terharu, air mata pun berlinang-linang. Apakah, apakah benar suhu sudah meninggal? Pada suatu hari kelak pasti akan tahu duduk perkara yang sebenarnya, selain duka Lam Kiong Peng jadi tambah curiga. Dengan bimbang ia menggali sebuah lubang kecil, lalu bangkai burung ditanamnya, gumamnya pula, betapapun antara kita ada jodoh juga. Dunia seluas ini, mengapa engkau justru jatuh menimpa diriku? Hendaknya kau pun dapat istirahat dengan tenang di liang yang kecil ini. Ia menghela nafas menyesal ketika teringat pula Tojin yang terbunuh olehnya mungkin mayatnya takkan terkubur selamanya di dasar jurang sana. Ia memejamkan mata, ia inginkan ketenangan, kelelahan pun terasa menjalari sekujur badannya. Karena harus menghadapi pertarungan pagi tadi, setiap anak murid si Hasan Cheng hampir semalam suntuk tidak tidur, apalagi Lam Kiong Peng harus menempur lagi si Tojin sehingga hampir seluruh tenaganya terkuras. Kelelahan fisik membuat ketegangan batinnya agak mengendur, lamat-lamat ia tenggelam dalam kantuknya. Sisa cahaya senja menyinari pucuk pepohonan, hari sudah hampir gelap. Mendadak di tengah pepohonan rindang terdengar suara krek, terjadi sesuatu pada peti mati kayu cendana yang misterius itu, tutup peti mati perlahan terbuka ke atas. Meski suara ini sangat lirih, namun di tengah pegunungan yang sunyi cukup membuat jantung Lam Kiong Peng berdetak, mendadak ia membuka matanya dan kebetulan dapat melihat adegan yang mengejutkan itu. Tutup peti mati kosong itu diangkat oleh sebuah tangan yang putih halus. Lenyap seketika rasa kantuk Lam Kiong Peng, dilihatnya makin tinggi tutup peti mati itu terangkat. Menyusu lantas tertampak sebuah wajah yang putih pucat dengan rambut hitam panjang terurai. Betapa tabahnya Lam Kiong Peng, mengirik juga melihat kejadian luar biasa ini, dengan suara gemeter ia menegur, Sia, siapa kau? Saat itu si cantik telah mulai menegahkan tubuhnya dari dalam peti mati, perawakan yang menggiurkan itu terbungkus oleh jubah putih bersih serupa wajahnya itu. Perlahan si cantik melangkah keluar dari peti mati dan mendekati Lam Kiong Peng, air mukanya tidak ada senyuman sedikit pun, juga tidak ada warna darah, sampai bibirnya yang mungil juga putih pucat. Melihat dia di pegunungan sunyi ini secara mendadak, siapapun akan menyangka dia datang dari alam halus. Lam Kiong Peng mengepal tinjunya erat-erat, tangan sendiri terasa dingin, ia coba membentak lagi, siapa kau? Selagi Lam Kiong Peng hendak melompat bangun, sekonyong-konyong si cantik dari peti mati itu tertawa dan berkata dengan lembut, Kau takut apa? Memangnya kau sangka aku ini, mendadak ia tidak meneruskan kecuali cuma tersenyum saja. Suaranya begitu lembut serupa sepoi yangin musim semi, senyumnya begitu menggiurkan dan dapat merontokkan perasaan seorang yang berhati baja. Rasa seram yang dibawanya ketika keluar dari peti mati itu seketika lenyap oleh suara tertawa dan kelembutan ucapnya itu. Lam Kiong Peng melenggong, ia merasa senyum si cantik dari peti mati ini terlebih menggiurkan daripada Yap Menjing, senyum yang lebih mendebarkan bagi siapapun yang melihatnya. Segera Lam Kiong Peng berbangkit dan berdiri berhadapan dengan si cantik, dapat dilihatnya dengan jelas wajah orang, pulih kembali rasa percaya atas diri sendiri, kembali ia menegur, siapa kau? Si cantik memandangnya dua kejap, mendadak tertawa geli dan berucap, meski usiamu masih muda belia, tapi ada bagian tertentu memang lain daripada yang lain, pantas Liong Loyacu menyerahkan diriku di bawah perlindunganmu tanpa merasa khawatir. Lam Kiong Peng lantas teringat kepada tulisan pada kain sutra kuning yang antara berbunyi, maka ku serahkan orang ini kepadamu, hendaknya kau jaga dengan baik. Sekarang dapat diketahuinya bahwa si dia yang dimaksudkan itu tidak lain ialah si maha cantik berwajah pucat dan berbaju putih mulus yang berdiri di hadapannya ini. Namun tanda tanya yang lain tetap belum terjawab, diam-diam ia merasa menyesal mengapa setiap urusan terkadang bisa begini kebetulan, mengapa bagian yang penting dari tulisan gurunya itu bisa kebetulan dikotori oleh darah burung sehingga tidak terbaca. Dilihatnya si cantik dari peti mati ini mengulet kemalasan, lalu berduduk di sebelah Lam Kiong Peng dengan gaya yang mempesona, lalu menengadah memandang langit dan bergumam, seng waktu sudah berlalu dengan cepat, malam sudah hampir tiba pula, padahal hidup manusia bukankah berlalu dengan cepat, sejak dahulu kala hingga kini siapa yang dapat mencegah makin meningkatnya usia. Nada ucapannya seperti menyesali kehidupan sendiri, mestinya tidak pantas seorang perempuan muda secantik bida dari bicara demikian melainkan lebih. Mirip suara seorang janda atau perawan tua yang menyesali nasibnya yang terlampaui secara sia-sia. Memandangi profil si cantik yang memesona itu, tanpa terasa Lam Kiong Peng bertanya, apakah Nona? Oh, nyonya. Tiba-tiba si cantik tertawa dan menukas, masakah tak dapat kau berdakan diriku ini Nona atau Nonya? Sungguh aneh juga. Lam Kiong Peng tergagap, tapi aku, aku tidak kenal. Jika Leong Loyacu telah menyerahkan diriku di bawah perlindunganmu, masa beliau tidak pernah berbicara denganmu mengenai diriku? Kening Lam Kiong Peng bekernyut pula, benaknya terbayang kembali apa yang telah dibacanya, diam-diam ia membatin, mungkinkah dia ini Leng Hiat Huicu yang disebut-sebut si Tojin itu? Tapi Leng Hiat Huicu alias Kongjiok Huicu itu konon sudah terkenal pada belasan tahun yang lalu, jika begitu usianya sekarang sedikitnya kan di atas 30, mengapa dia? Waktu ia berpaling, dilihatnya si cantik dari peti mati ini lagi menatapnya dengan kerlingan metu yang memikat, wajahnya putih halus, kalau ditaksir usianya paling-paling juga baru tahun 2020-an saja. Bagaimana, kenapa tidak kau jawab pertanyaanku kata si cantik dengan tertawa sambil membelai rambutnya yang hitam panjang terurai sebatas pinggang itu? Lalu menambahkan, Ah, tentu ada yang sedang kau pikirkan mengenai diriku, apalagi kau sanksi mengenai umurku. Muka Lam Kiong Peng menjadi merah, ia menunduk dan menjawab, Ya, memang sedang ku pikirkan usiamu. Tentang usiaku, lebih baik jangan kau terkas saja, ujar si cantik dari peti mati sambil menghela nafas hampa. Selagi Lam Kiong Peng tercengang, terdengar si cantik telah menyambung lagi, orang seusia diriku sesungguhnya tidak ingin orang berbicara lagi mengenai umurku. Lam Kiong Peng tidak berani menatapnya lagi, dalam hati ia heran mengapa nada ucapan si cantik serupa seorang nenek saja. Tanpa terasa ia berkata pula, Tapi engkau kan masih muda belia, Mengapa? Belum lanjut ucapannya, mendadak si cantik berbangkit sambil merabah wajah sendiri dan berucap dengan heran, Kau bilang aku masih muda belia? Masa muda adalah masa bahagia orang hidup, mengapa engkau tampak kesal dan tidak bergairah hidup? Jangan-jangan dalam hatimu menanggung kesedihan sesuatu urusan yang sukar diatasi, Lam Kiong Peng berhenti sejenak, lalu berucap pula dengan serius, Jika guruku telah menugaskanku untuk menjaga nona, maka sudilah nona memberitahukan kesedihan hatimu kepadaku, mungkin akan dapatku bekerja sesuatu bagimu. Hati Lam Kiong Peng suci murni, walaupun dia tidak mengerti sebab apa gurunya menyerahkan seorang nona muda jelita di bawah perlindungannya, tapi sekali menerima amanat sang guru yang demikian itu, biarpun dia disuruh terjun ke lautan api juga takkan ditolaknya. Tak tersangka, mendadak si cantik berucap pula perlahan, Apa betul begitu? Dan segera ia membalik tubuh dan berlari pergi dengan cepat. Keruan Lam Kiong Peng terkesiap, teriaknya, Hei, mau kemana kau? Tapi si cantik seperti tidak mendengar seruannya, tanpa berpaling ingat terus berlari ke depan secepat terbang, dalam sekejap orangnya sudah melayang jauh, sungguh luar biasa gingkangnya. Meski heran dan sangsi, terpaksa Lam Kiong Peng tidak sempat memikirkannya lagi, sampai peti mati itu pun tidak dihiraukan, segera ia ikut berdiri ke sana sambil berseru, suhu sudah menyerahkan dirimu kepadaku, kalau ada urusan. Namun cuma sekejap saja bayangan si cantik sudah menghilang, ia coba mencari lagi lebih jauh ke depan dan tetap tidak terlihat bayangan orang. Wah, kalau dia pergi begitu saja, lalu bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap pesan suhu demikiannya membatin dengan gegetun? Pegunungan sunyi, malam sudah hampir tiba, kemana lagi akan dapat menemukan es nona misterius tadi? Terpaksa Lam Kiong Peng cuma berlari melintasi lereng gunung itu, nama orang saja tak diketahuinya, tentu saja ia tidak dapat bersuara memanggilnya. Di tengah desi rangin tiba-tiba didengarnya gemerik air, dia memang merasa haus, segera ia mencari dan menuju ke arah suara air. Dilihatnya sebuah sungai kecil mengalir dari sana, di bawah remang cahaya bulan yang baru menongol sungai itu serupa tali perat. Setelah menyusuri hutan, sungai itu sudah kelihatan mementang di depan. Cepat ia memburu ke sana, begitu tiba di tepi sungai, segera ia merauk air untuk diminum. Tapi baru saja ia minum dua teguk, tiba-tiba didengarnya dari hulu sana berkumandang suara ngikik tawa orang perempuan. Terbangkit semangat Lam Kiong Peng, cepat ia menyusul ke hulu sana mengikuti tepi sungai, tidak jauh terlihatlah sesosok bayangan putih sedang berjongkok di tepi sungai, seperti lagi memandangi air sungai, seperti juga sedang bercermin pada air sungai. Tanpa ragu Lam Kiong Peng mendekatinya, dilihatnya si cantik tadi masih berjongkok tanpa bergerak dengan tertawa, lalu bergumam, hah, ternyata memang benar, ternyata memang betul. Tanda petik. Meski Lam Kiong Peng sudah berada di sampingnya, si cantik masih juga belum tahu, masih tetap memandangi air sungai dengan terkesima. Sungguh tak terpikir oleh Lam Kiong Peng bahwa Nona Misterius ini berlari ke sini hanya untuk mengelamun memandangi air sungai, ia jadi melenggong juga, ia berdiri di samping si Nona, ketika ia pun melongok permukaan air sungai, tertampaklah bayangan wajah seorang bidadari yang maha cantik serupa lukisan saja. Bayangan dalam air sungai dari seorang berubah menjadi dua, hal ini tidak dirasakan oleh si cantik dari peti mati itu, dalam pandangannya saat ini kecuali bayangannya sendiri agaknya tidak ada barang lain yang diperhatikan olehnya. Berulang-ulang ia merabah raut wajah sendiri dengan tangannya yang putih halus sambil bergumam, ternyata sungguh, ternyata benar aku masih semuda ini, lalu dia tertawa keras, tertawa senang, serunya. Hah, untung memang sukar diraih dan malang sukar ditolak, siapa tahu tanpa sengaja aku telah mendapatkan ilmu awet muda yang sukar dicari dan diimpi-impikan setiap orang perempuan di dunia ini. Mendadak ia berbangkit dan berputar-putar sambil mengebaskan lengan bajunya sehingga rambutnya yang panjang ikut bertebaran di udara, rupanya saking gembiranya ia sampai menari-nari. Haha, sejak kini siapa lagi yang dapat mengenali aku, siapa pula yang dapat menerka aku inilah Kong Jok Hoi Chu. Terkesiap Lam Kiong Peng, tegurnya, hei, jadi engkau benar Bwe Kim Soat? Si cantik yang sedang menari itu mendadak menggeser dan berhenti di depan anak muda itu dan menjawab, Betul. Lam Kiong Peng melenggong sejenak, katanya kemudian dengan menyesal, Ai, tak tersangka keterangan Tojin itu ternyata benar, aku, sungguh aku pantas mampus. Melihat anak muda itu merasa menyesal dan sedih, Kong Jok Hoi Chu Bwe Kim Soat tersenyum, perlahannya pegang pundak Lam Kiong Peng dan bertanya dengan suara halus, Jadi kau kenal namaku? Ya, ku kenal namamu, sahut Lam Kiong Peng dengan pikiran kusut. Jika begitu, apakah kau tahu orang macam apakah aku ini? Ya, ku tahu, Lam Kiong Peng mengangguk. Suhu telah memberi pesan agar ku jaga dirimu baik-baik, dengan sendirinya akan ku laksanakan perintah beliau. Siapa yang hendak mengganggumu harus berhadapan dulu denganku. Ku percaya penuh terhadap Suhu, apa yang dikatakan dan diperbuat beliau pasti tidak salah. Bwe Kim Soat termenung sejenak, katanya kemudian dengan menghela nafas, Ai, Liong Lo Yacu sungguh teramat baik kepadaku. Tangannya yang memegangi pundak Lam Kiong Peng itu dari putih tadi telah berubah agak kehijauan dan kini kembali berubah putih lagi dan ditarik kembali. Anak muda itu tidak menyadari bahwa dalam waktu singkat itu sesungguhnya dia telah lolos dari bahaya maut. Ia pandang orang dengan bimbang dan tidak tahu apa yang harus dibicarakan pula. Tampaknya engkau masih sanksi terhadap diriku, kata Bwe Kim Soat dengan tersenyum. Apakah gurumu hanya menyerahkan peti cendana kepadamu tanpa menceritakan hubungannya denganku? Tidak, hanya ini saja, Lam Kiong Peng mengeluarkan kain sutra kuning itu, boleh kau baka sendiri. Dengan kuning bekerenyit Bwe Kim Soat menerima kain kuning itu dan dipandangnya sekejap, tiba-tiba ia tanya, bekas darah siapakah ini? Darah burung mati tutur Lam Kiong Peng. Burung mati apa melengek juga Bwe Kim Soat? Lam Kiong Peng menceritakan apa yang dialaminya secara ringkas. Oh, kiranya begitu, semula ku sangka darah gurumu, ujar si cantik dengan tertawa. Dengan agak emosi Lam Kiong Peng merampas kembali kain sutra itu dan berucap dengan mendongkol, aku pun ingin tanya padamu, sampai ajalnya guruku tetap memikirkan kepentingan dirimu, maka dia memberi pesan padaku agar menjaga dirimu dengan baik. Sebaliknya kau, setelah mengetahui nasib malang guruku engkau sama sekali tidak berduka cipta bagi beliau, sungguh terlalu. Bwe Kim Soat memandangnya beberapa kejap seperti melihat sesuatu yang lucu, mendadak ia bergelak tertawa pula dan berkata, Duka? Apa artinya duka? Selama hidupku belum pernah berduka bagi apa dan siapapun, memangnya kau minta aku berduka untuk menipu dirimu dan diriku sendiri? Lalu dia tertawa terkial-kial lagi. Meta Lam Kiong Peng menjadi merah, tidak kepala ngerasa gemasnya, tapi segera teringat olehnya akan julukan orang. Leng Hiat Huichu, si putri berdarah dingin. Akhirnya Lam Kiong Peng menghela nafas, pikirnya, ya, pantas orang Kangow menyebutnya si putri darah dingin, kiranya dia tidak kenal apa artinya berduka segala. Teringat untuk selanjutnya entah berapa lama dirinya masih harus mendampingi perempuan cantik berdarah dingin ini, ia jadi sedih. Tiba-tiba Bwe Kim Soat berkata pula, Jangan kau kira aku sengaja tidak menghiraukan kematian gurumu, malahan seharusnya aku gembira bagi kematiannya itu. Gusar sekali Lam Kiong Peng oleh ucapan orang yang kejitu, dan beratnya, Kalau saja guruku tidak menyuruhku menjaga dirimu, bisa jadi akanku. Hektometer, apakah kau tahu sebab apa gurumu menyuruhmu menjaga diriku Jengik Bwe Kim Soat? Apapun juga, yang jelas suhu telah salah menilai orang, jawab Lam Kiong Peng dengan mendongkol, jika beliau memiara seekor kucing atau seekor anjing akan lebih baik. Hektometer, kau tahu apa Jengik Bwe Kim Soat pula. Sebabnya gurumu berbuat demikian padaku adalah karena dia ingin menebus dosa, ingin membalas budi. Tapi biarpun begitu dia tetap bersalah padaku, maka dia mengharuskan muridnya ikut menebus dosanya yang belum lunas itu, untuk membalas budi yang belum sempat dilakukannya. Lam Kiong Peng jadi tercengang, mendadak ia balas mendengus, Hektometer, menebus dosa dan membalas budi apa segala? Memangnya guruku bisa. Tapi lantas teringat olehnya tulisan pada kain kuning itu antara berbunyi urusan ini memang salahku, seketika ia urung bicara lebih lanjut, pikirnya, jangan-jangan suhu memang berbuat sesuatu kesalahan terhadap dia. Hektometer, kenapa engkau tidak bicara lagi Jengik Bwe Kim Soat? Agaknya kau pun dapat merasakan dosa yang diperbuat gurumu, bukan? Lam Kiong Peng menunduk, mendadak ia mengangkat kepala pula dan berseru, barang siapa bicara kasar terhadap guruku, tentu takkan kuampuni. Huh, jangankan di depanmu, sekalipun di depan Put Si Sin Leong juga aku berani bicara demikian, sebab aku berhak. Hak apa teriak Lam Kiong Peng saking tak tahan. Meski guruku menyuruhku menjaga dirimu, tapi engkau tidak berhak bicara sesukamu di depanku. Aku berhak bicara, sebab tanpa berdosa nama baikku telah dicemarkan olehnya dan tubuhku dilukainya. Aku berhak bicara, sebab kungfu yang kulatih dengan susah payah telah dipunahkan olehnya dengan sekali pukul. Aku berhak bicara karena kebodohan dan kebandelannya telah mengorbankan masa remajaku, telah menyianyikan 10 tahun masa hidupku yang paling indah, akibatnya setiap hari, siang dan malam, senantiasa berbaring di dalam peti mati yang terisolir dari dunia luar, hidup tersiksa melebih orang hukuman. Makin bicara makin emosi, nadanya yang semula dingin kini berubah menjadi teriakan serak. Tanpa terasa Lam Kiong Peng jadi ngeri, tubuh yang semula tegak menjadi agak kelemas dan tidak berani bersikap keras lagi. Mendadak Bwe Kim Soat menarik tangan Lam Kiong Peng terus dibawa lari secepat terbang ke sana. Ilmu silat Lam Kiong Peng mestinya tidak lemah, ginkangnya juga sangat tinggi, tapi sekarang tanpa berdaya tangannya seperti trisaps oleh semacam tenaga maha kuat dan ikut lari terlebih cepat daripada ginkang sendiri. Selagi ia bermaksud meronta untuk melepaskan diri, dilihatnya lari orang sudah mulai mengendur, tempat yang dituju ternyata hutan tadi, di situ peti mati masih tertinggal. Begitu tiba di depan peti mati, segera Bwe Kim Soat membuka tutup peti dan berteriak, nah, di dalam peti inilah ku hidup selama 10 tahun, kecuali pada malam hari gurumu mengangkatku keluar untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia yang perlu, boleh dikatakan tidak pernah ku keluar dari sini. Dia berhenti sejenak, lalu menyambung, nah, boleh coba kau bayangkan, kehidupan macam apakah selama 10 tahun ini, bagaimu mungkin 10 hari saja tidak tahan, apalagi 10 tahun? Lam Kiong peng memandang ruang peti yang sempit dan gelap itu, lalu bergumam seperti mengigau, 10, 10 tahun? Tanpa terasa ia bergidik. Cahaya bintang yang redup menyenari wajah Bwe Kim Soat yang pucat, ia menarik napas panjang, lalu berucap pula dengan hampa, yang ku harap selama mengeram di dalam peti adalah datangnya malam, saat kebebasanku yang tidak panjang itu, walaupun cuma sebentar saja gurumu membawaku ke ruang yang tidak berlampu, namun bagiku saat itu serupa hidup di surga. Tergerak pikiran Lam Kiong peng, pantas kamar tidur suhu terletak pada pojok perkampungan yang paling terpencil. Pantas juga pada malam hari beliau tidak suka memasang lampu, kamarnya juga tanpa jendela. Pantaslah setiap malam suhu membawa peti mati ini masuk kamarnya dan ditaruh di samping tempat tidurnya. Ia menghela nafas panjang dan tidak berani memikirnya lebih lanjut. Sorot metu BW Ekim soat bergeser di antara remang cahaya bintang dan kegelapan hutan itu seperti lagi membayangkan penderitaannya dahulu, lalu bertutur pula, untunglah setiap hari datang harapanku serupa itu, kalau tidak, lebih baik kemati daripada hidup tersiksa kera begini. Dan harapan dan menanti itu sendiri pun menimbulkan derita yang tak terhingga. Pernah satu hari tanpa sengaja gurumu membuka pintu kamar sehingga ada cahaya bulan menembus masuk ke kamar, sungguh girangku tak terkatakan. Tapi di bawah sinar bulan kulihat keadaan gurumu yang semakin tua, aku menjadi sedih, seng waktu terus berlalu, kupikir aku sendiri tentu juga tambah tua. Suaranya berubah menjadi lembut dan rawan, tanpa terasalam Kiong Peng juga ikut terharu kepada sifatnya yang berdarah dingin dan mulai menaruh simpati terhadap nasibnya yang malang. Ia menghela nafas dan berkata, yang sudah lalu biarlah lalu, jangan kau. Sudah lalu, mendadak Bwe Kim Soat bergelak tertawa pula. Petsi Sin Leong sudah mati, secara ajaib aku tetap awet muda, aku tidak perlu terkurung lagi di dalam peti mati. Malahan orang di dunia tidak ada yang tahu asal usulku yang sebenarnya, kecuali kau. Secara ajaib engkau telah bertahan awet muda, secara ajaib pula telah pulih kehidupanmu yang bebas, untuk itu seharusnya engkau bersyukur dan berterima kasih dan bukan merasa dendam, meski aku. Aku berterima kasih apa jengat Bwe Kim Soat. Berterima kasih kepada Tian Yang Maha Pengasih, jawab Lam Kiong Peng. H.M.K. Dengus Bwe Kim Soat sambil mengebaskan lengan baju dan melangkah ke sana. Seperti orang Linglung Lam Kiong Peng memandangi bayangan punggung orang yang ramping dengan gayanya yang memesona itu, ketika bayangan orang hampir menghilang di kegelapan sana, cepat ia memburu maju dan menegur, Nona Bwe, engkau hendak kemana? mendadak Bwe Kim Soat berpaling dan berkata kepadanya dengan dingin, kau tahu, orang bodoh di dunia ini sangat banyak, tapi tidak ada yang lebih bodoh daripadamu. Dengan bingung Lam Kiong Peng menjawab dengan gelagapan, iye, iya. Sorot metu Bwe Kim Soat yang dingin itu tiba-tiba timbul secercah cahaya kelembutan, namun di mulut dia tetap bicara dengan ketus, jika engkau bukan orang bodoh, tadi waktu ku bilang kecuali kau, seharusnya kau lari segera. Tapi mana boleh ku tinggalkan dirimu? jawab Lam Kiong Peng tegas. Suhu telah menyerahkan dirimu di bawah penjagaanku, jika ku tinggal pergi, lalu kira bagaimana aku harus bertanggung jawab terhadap beliau. Tanggung jawab apa? Putsi Sin Leong kan sudah mati jengek Kim Soat. Lam Kiong Peng menarik muka, jawabnya tegas, tidak peduli beliau sudah meninggal atau tidak tetap tidak dapat ku langgar amanah tinggalan beliau. Lantas kira bagaimana akan kau jaga diriku? tanya Bwe Kim Soat. Bibir Lam Kiong Peng bergerak, namun sukar untuk menjawab. Bwe Kim Soat membetulkan rambutnya yang terurai di depan dadanya ke belakang punggung, lalu mendengus, Hektometer, jika engkau tidak mau pergi dan tetap ingin menjaga diriku, apakah selanjutnya engkau akan selalu mengikuti aku? Ya, memang begitulah perintah guruku, jawab Lam Kiong Peng. Sungguh begitu Bwe Kim Soat menegas dengan tertawa. Lam Kiong Peng tidak berani memandang tertawa orang yang menggiurkan itu, dengan prihatin ia menjawab, menurut pesan Suhau, aku diharuskan menjaga peti mati dan tidak boleh meninggalkannya, maksud beliau dengan sendirinya aku diharuskan menjaga dirimu setiap saat. Setelah bicara demikian, diam-diam timbul juga rasa sangsinya, ilmu silatnya kan jauh lebih tinggi daripadaku, mengapa Suhu menugaskanku menjaga dia? Jika kungfunya begitu tinggi, setiap saat mestinya dia dapat membobol peti mati dan pergi sesukanya, mengapa hal ini tidak dilakukannya? Selagi dia merasa heran, terdengar Bwe Kim Soat berkata pula dengan tertawa, jika demikian, bolehlah kau ikut diriku, kemanapun ku pergi boleh kau ikut. Habis berkata ia lantas melangkah ke depan. Jantung Lam Kiong Peng berdetak dan entah bagaimana rasanya, pikirnya, apa benar harus ku ikut dia kemanapun juga? Tapi tidak urung kakinya ikut melangkah ke sana, katanya, demi melaksanakan amanat guru, biarpun kau pergi ke ujung langit juga akan ku ikuti. Ujung langit, perlahan Bwe Kim Soat mengulang kata itu dengan tersenyum. Tanpa terasa muka Lam Kiong Peng menjadi merah. Perasaan kedua orang itu sungguh sukar dirabah oleh siapapun juga, hubungan mereka yang aneh juga sukar dilukiskan. Bwe Kim Soat berjalan di depan dan Lam Kiong Peng ikut di belakang, berulang Bwe Kim Soat membelai rambutnya yang panjang, agaknya dia juga banyak menanggung pikiran. Malam tambah larut, di suatu sudut yang paling gelap di tengah hutan sana mendadak melayang keluar sesosok bayangan orang berbaju hitam tanpa suara, dia memondong seorang pula yang agaknya terluka parah. Dalam kegelapan wajah orang itu tidak terlihat jelas, juga tidak jelas siapa orang terluka yang dibawanya itu, hanya terdengar dia membisiki telinga yang terluka, apakah engkau merasa agak baik kan? Yang luka itu menjawab lemah, ya, sudah baik kan, kalau bukan Anda. Sungguh aku tidak mampu membawamu turun dari Hoasan sini, potong orang berbaju hitam itu, dalam keadaan terluka parah engkau juga tidak dapat ditinggalkan di tengah pegunungan sunyi ini. Terpaksa engkau harus menahan sakit dan jangan bersuara, minumlah obat yang kutaruh di dalam bajumu itu menurut waktunya, dalam beberapa hari saja kesehatan tentu akan pulih, tatkala mana engkau tentu sudah berada di bawah gunung dan dapat mencari kesempatan untuk melarikan diri. Dengan mengertak gigi orang yang luka itu merintih kesakitan, lalu berkata dengan lemah, Budi pertolonganmu pasti akan. Sudahlah, jangan banyak bicara lagi, potong si baju hitam. Saat ini mereka pasti takkan membuka lagi peti mati ini, Bwe Kim Soat juga pasti tak mau masuk lagi ke dalam peti. Asalkan dapat kau tahan rasa sakit pada saat tubuh berguncang, tentu engkau dapat mencapai kaki gunung dengan aman. Sembari bicara ia lantas membuka tutup peti cendana itu, orang luka itu dimasukkannya dengan perlahan, lalu berkata pula, obatku ini selain dapat menyembuhkan luka, juga dapat membuatmu tahan lapar, maka jangan khawatir. Si luka yang sudah berbaring di dalam peti bertanya, bila tidak keberatan, sudilah memberitahukan nama Anda. Namaku tentu akan kau ketahui. Kelak, si baju hitam memberi tanda supaya jangan bicara lagi, perlahan tutup peti lantas dirapatkannya kembali. Setelah menyapu pandang sekejap sekeliling situ lalu membalik tubuh dan berlari cepat ke arah Jong Leong Nia. Saat itu Bwe Kim Soat dan Lam Kiong Peng sedang melangkah tanpa tujuan serupa orang mimpi menjalan. Setelah berjalan sekian lama, mendadak Bwe Kim Soat berkata, Engkau berasal dari keluarga terhormat dan perguruan ternama, jika engkau berjalan bersamaku seperti ini, apakah tidak takut menimbulkan desas-desus umum yang mencemarkan namamu? Dia berbicara tanpa berpaling sehingga tidak diketahui bagaimana air mukanya. Langkah Lam Kiong Peng agak merandek, jawabnya dengan tegas, asalkan hati kita tidak merasa berdosa, pula semua ini atas amanat guruku, hanya desas-desus orang iseng saja takkan menjadi soal bagiku, apalagi ia berdehem dan tidak melanjutkan. Apalagi usiaku sedikitnya belasan tahun lebih tua daripadamu sehingga pada hakikatnya tidak perlu khawatir dicurigai orang, begitu bukan maksudmu tanya Bwe Kim Soat mendadak sambil berpaling. Lam Kiong Peng lenggong sejenak, jawabnya kemudian dengan menunduk, Ya, begitulah. Jika demikian, harus kau terima suatu syaratku, kata Kim Soat pula. Syarat. Tanda petik. Ya, yaitu tidak boleh kau katakan nama asliku terhadap siapapun, sebab apa? Jika namaku diketahui orang bahwa aku masih hidup segar bugar di dunia persilatan, sekalipun gurumu sendiri tidak mampu melindungi diriku apalagi engkau. Oh, melengak Lam Kiong Peng. Pikirnya, dia pasti banyak musuh di dunia persilatan, bila mana musuhnya mengetahui dia belum mati pasti akan mencari dia dan menuntut balas padanya. Seketika seperti ternih yang pula di tepi telinganya kata-kata si Tojin. Perempuan jalang, perempuan jahat. Mendadak timbul pertentangan batinnya, masakah dirinya harus membelah seorang perempuan semacam ini? Tapi lantas teringat lagi, jika suhu sendiri membelahnya, tugas ini lalu diserahkan lagi kepadaku, ku yakin tindakan beliau pasti benar, mana boleh ku langgar amanat guru? Selagi terjadi pergolakan pikirannya, didengarnya Bwe Kim Soat bertanya pula, kau terima syaratku? Ya, jawab Lam Kiong Pengsegera. Bwe Kim Soat memandangnya sekejap sambil tertawa lembut, katanya, meski di mulut kau terima dengan baik, tapi di dalam hati yang gan, betul tidak? Waktu Lam Kiong Peng mengangkat kepalanya, di bawah malam tertampak wajah Bwe Kim Soat yang cantik laksana bida dari itu, seketika hatinya bergetar, pikirnya, perempuan secantik ini mengapa bisa berbuat jahat dan jalang? Betul tidak kembali Bwe Kim Soat menegas sambil mendekati anak muda itu. Apa yang ku ucapkan sama dengan apa yang ku pikirkan, jawab Lam Kiong Peng sambil menunduk, terendus bau harum semerbak, tahulah dia orang telah berada di sampingnya. Didengarnya Bwe Kim Soat bicara pula dengan lembut, ku tahu sekali kau terima syaratku, selamanya tentu akan kau pegang teguh. Akan tetapi perlu ku beritahukan pula bahwa perangaiku sangat aneh, terkadang bisa membuatmu tidak tahan, dalam keadaan begitu lantas bagaimana tindakanmu. Kening Lam Kiong Peng Bekernyit, asalkan engkau tidak berbuat sesuatu yang membuat susah orang, urusan lain aku pasti tahan. Tiba-tiba dirasakannya bila dirinya terus mendampinginya kira begini, kecuali melaksanakan amanat. Sang Guru dapat juga setiap saat mencegahnya berbuat sesuatu yang tidak baik. Jangan-jangan maksud tujuan amanat Sang Guru yang menugaskan dia menjaganya justru demikianlah adanya. Berpikir sampai di sini, mendadak dadanya terasa lapang, apa alangannya mengalami sedikit hinaan asalkan dapat memperbaiki watak seorang jahat menuju ke jalan yang benar. Segera ia angkat kepala dan memandang orang dengan ikhlas. Sudah malam, tentu kita tidak dapat tinggal di sini, kata Bwe Kim Soat dengan tersenyum lembut. Ya, kita turun saja ke bawah, kata Lam Kiong Peng. Tapi belum jauh mereka berjalan, tiba-tiba Lam Kiong Peng berseru, nanti dulu, Nona Bwe. Ada apa? Tanya Bwe Kim Soat sambil berpaling. Harap Nona menunggu sebentar, ada urusan yang perlu ku. Ah, tentu mengenai peti mati itu, bukan tukas Bwe Kim Soat. Ya, kecuali itu, beberapa saudara seperguruanku juga masih ketinggalan di atas gunung dan entah sudah pergi atau belum, betapapun harus ku tunggu mereka. Jika saudara seperguruanku melihat dirimu selalu mendampingiku, lantas apa yang akan mereka katakan? Apalagi sudah sekian lamanya, ku kira mereka sudah lama meninggalkan gunung ini, ujar Kim Soat. Mengenai peti mati itu, ku kira sekarang tidak ada gunanya lagi, buat apa mesti kau bawa Kion kemari pula. Lebih baik kita mencari suatu tempat istirahat yang tenang, nanti akan ku ceritakan berbagai hal yang belum kau ketahui. Tapi, tapi peti itu adalah barang tinggalan guruku, betapapun harus ku bawa pergi, setelah berhenti sejenak, dengan tegas ia menyambung pula, dan mengenai saudara seperguruanku, apapun juga perlu, ku tunggu mereka dulu sekadar memenuhi kewajibanku sebagai sesama saudara seperguruanku. Ah, apa yang ku katakan tampaknya tidak kau turut sama sekali, Omel Bwe Kim Soat sambil memandangi anak muda itu dengan lembut seolah-olah dengan sorot matanya yang hangat itu ingin mencairkan hati Lam Kiong Peng yang keras. Kedua orang kembali beraduk pandang, sampai lama sekali keduanya tidak berkedip dan tetap bertahan, entah di antara mereka siapa yang lebih kuat. Kerlip bintang di langit bertambah terang, sebaliknya malam bertambah larut. Di bawah cahaya bintang dan suasana malam yang sama, apa yang dihadapi Leong Hui saat itu juga pandangan yang sama lembut dan sama hangatnya. Saat itu dia sedang berjalan di balik lereng Hoasan sana, di antara batu padas yang terjal dan pepohonan yang rimbun serta malam yang tambah kelam. Tangan Kwe Giok Hi yang halus memegangi lengan Seng Suami yang kekar, tubuh Giok Hi yang kecil mungil juga setengah menggelendot di bahu Seng Suami, meski ginkangnya terlebih tinggi daripada suaminya, kungfunya juga tidak lebih lemah, tapi sikapnya yang manja itu seakan-akan kalau tidak ada perlindungan Seng Suami akan sukar bergerak di lereng gunung ini. Yang ikut di belakang mereka adalah Hong Soso yang cantik itu, dia malah tidak menghendaki bantuan Chiok Tim meski wajahnya sudah dihiasi butiran keringat. Terpaksa Chiok Tim ikut berjalan di belakangnya dengan hati-hati. Mereka berempat sudah hampir menjelajahi seluruh pegunungan ini, namun tidak menemukan sesuatu bekas tinggalan Seng Guru. Di tengah kesunyian perjalanan, akhirnya Kwe Giok Hi berucap, rupanya tiada sesuatu yang dapat kita temukan. Ya, sahut Leong Hui sambil berpaling. Ong Soso menganggu perlahan, Chiok Tim juga menghela nafas dan berkata, Ya, tidak menemukan apapun. Ayolah kita pulang saja, kata Giok Hi pula dengan menyesal. Ya, pulang saja, kata Chiok Tim. Tapi, tapi mungkin dia sedang mencari atau menunggu kita, kata Soso tiba-tiba. Air muka Chiok Tim agak berubah, sebab ia tahu si dia yang dimaksudkan Soso, yaitu Lam Kiong Peng, sute mereka yang termuda. Tanjakan di depan sana tampak lebih curam, kita sudah mencari sampai di sini, marilah kita coba periksa sana sekalian, ajak Giok Hi. Tidak ada yang membantah, dengan menunduk Soso ikut berjalan ke depan. Leong Hui agak bingung melihat kelakuan anak darah itu. Makin ke depan langkah mereka bertambah lambat, karena terjalnya tempat. Maklumlah, puncak selatan Hoa San ini juga disebut Logan Hang atau puncak menjatuhkan burung belibis, puncak tertinggi pegunungan Hoa, biasanya sangat jarang didatangi manusia, burung saja sering menubruk tebing yang tinggi ini, keadaan di sini sangat sepi, apalagi di malam yang sunyi ini. Kwe Giok Hi menggelendot terlebih erat di bahu Leong Hui, sebaliknya Soso semakin jauh jaraknya dengan Chiok Tim. Pembawaan seorang gadis yang lemah tentu saja berharap akan dibantu dan dibela oleh seorang yang gagah dan kuat, tapi hasrat ini hanya disembunyikan di dalam batin saja oleh Soso. Kecuali dia, rasanya tidak mau menerima cinta orang lain lagi. Tapi di manakah si dia sekarang? Makin dipikir makin sedih, tanpa terasa air mata pun berlinang-linang. Tapi ia tidak berani mengusapnya, sebab ia tidak mau Chiok Tim melihat kesedihannya. Sekonyong-konyong Soso berhenti melangkah sambil menjerit. Cepat Leong Hui dan Giok Hi berpaling, Chiok Tim juga lantas memburu maju sambil berseru, ada apa? Di tengah remang malam terlihat wajah Hong Soso yang terkejut dan air mata berlinang lagi memandang permukaan tanah dengan tercengang. Permukaan tanah yang kelam, tampaknya tiada sesuatu yang mengherankan. Ketika Giok Hi dan lain-lain ikut memandang ke tempat yang membuat Soso tercengang itu, ternyata di atas batu di situ ada bekas kaki yang mendekuk cukup dalam. Serentak mereka pun berseru kaget. Tanah berbatu di sini sangat keras, orang biasa biarpun menggunakan senjata tajam juga sukar membuat bekas kaki sedalam ini, akan tetapi orang ini cuma menginjak begitu saja lantas meninggalkan tapak kaki sedalam ini. Bekas kaki itu tidak lurus, tapi miring ke kiri, ujung kaki tepat mengarah sebuah jalan simpang yang memblok ke kiri. Soso memandangnya dengan tercengang, sekian lama baru dia berkata dengan tergegap, bekas, bekas kaki ini apakah mirip dengan kaki, kaki suhu? Tanda petik. Kemudian Giok Hi menjawab, bekas kaki ini bukan kaki suhu. Hanya tampaknya memang mirip. Ya, bukan saja besar kecilnya sama, sampai bentuk sepatunya juga sama, Tukas Soso. Saat ini orang persilatan sudah jarang yang memakai sepatu bersol tebal semacam sepatu suhu ini, kata Giok Tim. Supaya diketahui, orang Kangowo umumnya suka memakai sepatu tipis ringan untuk memudahkan gerak-gerik mereka, jarang yang mau menggunakan sepatu bersol tebal seperti yang biasa dipakai kaum pembesar negeri. Apalagi kalau digunakan menempuh perjalanan di tanah pegunungan, jelas sepatu tebal ini tidak cocok. Perlahan Giok Hi mengangguk, katanya, memang benar jarang ada orang Kangowo yang mau memakai sepatu tebal begini. Tapi di dunia Kangowo sekarang siapa pula yang memiliki tenaga dalam sehebat ini? Betul juga, bekas kaki yang ditinggalkan beliau pasti untuk menunjukkan ke arah mana beliau pergi, Tukas Leong Hui. Ya, ku kira begitu, kata Soso berbareng dengan Ciok Tim. Tapi kalian sama melupakan sesuatu, jengek Giok Hi mendadak. Sesuatu apa tanya Ciok Tim heran. Meski bekas kaki ini mirip kaki suhu, dipandang dari dekukan sedalam ini juga cuma suhu saja yang mampu, akan tetapi bekas kaki ini pasti bukan ditinggalkan oleh suhu, sebab Giok Hi sengaja merandek, lalu menyambung sekata demi sekata, sebab saat ini suhu tidak lagi mempunyai tenaga dalam sekuat ini. Leong Hui, Ciok Tim dan Soso sama melengat, tapi segera mereka pun sadar persoalannya dan berseru serentak, ya, betul. Leong Hui lantas menambahkan, suhu sudah melemahkan tenaga sendiri tujuh bagian untuk memenuhi tuntutan gadis siap itu, kekuatannya sekarang tidak lebih hanya sebanding dengan kita, mana beliau sanggup meninggalkan bekas kaki sedalam ini di atas batu. Ia pandang Giok Hi dengan penuh rasa kagum, lalu bergumam pula, hal ini sama diketahui kita, tapi mengapa cuma engkau saja yang mengingatnya, soalnya kalian sudah lelah, lapar dan juga tegang, dalam keadaan demikian orang memang sering melupakan sesuatu, ujar Giok Hi dengan tersenyum. Mendadak sosuh mengangkat kepala dan berkata pula, tapi kalau bekas kaki ini bukan bekas kaki suhu, lantas bekas kaki siapa? Di dunia Kang Wawu zaman ini, kecuali suhu siapa pula yang memakai sepatu model begini dan berjalan di lereng pegunungan yang curam dan sepi ini? Siapa pula yang memiliki luakang setinggi ini? Seperti telah diceritakan, sejak pertemuan Hoa San dahulu, hampir segenap inti kekuatan dunia persilatan telah gugur bersama, selama ini belum terdengar di dunia persilatan ada tokoh yang berkuatan sebanding dengan Tan Hang dan Sin Leong, sebab itulah pertanyaan sosuh ini benar-benar sangat tepat. Mereka saling pandang dengan bingung sampai sekian lamanya, akhirnya Leong Hui bergumam, jangan-jangan di dunia persilatan sekarang telah muncul tokoh kelas tinggi baru. Jangan-jangan Suhau, mendadak Ciok Timurung meneruskan ucapannya. Suhu kenapatannya Leong Hui dengan gelisah. Ciok Tim memandang kiri-kanan, dilihatnya Giok Hi dan So Sung juga sedang memandangnya seperti ingin tahu lanjutan ucapannya itu. Akhirnya ia berdehem dan berkata pula, ku kira bisa jadi, bisa jadi bekas kaki itu di, ditinggalkan Suhu waktu, waktu. Maksudmu mengkhawatirkan Suhu mengalami luka parah setelah bertanding dengan orang dan bekas kaki ini ditinggalkan beliau waktu buyarnya Leong Hui sebelum ajal tukas Giok Hi tak sabar. Ya, ya, ku khawatir begitulah adanya, sahut Ciok Timurung dengan menunduk. Hah, apakah benar Suhu? Suhu telah meninggal teriak Leong Hui dengan cemas. Hendaknya maklum, orang yang menguasai Leong Hui, tinggi, pada sebelum ajalnya setiap jurus yang dikeluarkannya dengan sepenuh tenaga pastiliha air luar biasa. Begitu pula bila tenaga dalam itu dibuyarkan pada waktu menghadapi ajal, setiap gerakan kaki atau tangan tentu luar biasa kuatnya. Sejak kecil Leong Hui telah belajar silat dengan guru ternama, dengan sendirinya ia cukup paham dalil ini, maka dia pula yang paling berduka, tanpa terasa air matelantes berlinang. Mungkin itu cuma dugaanku saja, hendaknya to aku jangan, ucap Ciok Tim dengan gelagapan. Betul, ucapanmu memang ngawur, kata Giok Hi tiba-tiba. Masa ucapannya tidak berdasar, tanya Leong Hui sambil mengusap air mata. Kusangsikan bila betul ini bekas kaki Suhu, mengapa di sekitar sini tidak ada sesuatu tanda waktu dia bertempur dengan lawan ujar Giok Hi. Selain itu pesan yang ditinggalkan Suhu apakah mungkin ditulis di sini? Betul, bila betul Suhu membuyarkan lewakangnya menghadapi ajalnya, mana beliau dapat meninggalkan pesan sejelas itu seru Leong Hui. Habis bekas kaki siapakah ini kata Soso dengan gegetun. Giok Hi memandang anak darah itu dengan tersenyum, mendadak ia berkata dengan suara lantang, siapa yang meninggalkan bekas kaki ini sekarang belum dapat diketahui, yang jelas orang yang meninggalkan bekas kaki ini pasti ada hubungannya, dengan Suhu. Apa dasarnya tanya Leong Hui? Giok Hi memandang Seng suami sekejap, lalu menyambung malah, dan pasti juga mengisyaratkan sesuatu rahasia. Leong Hui tambah bingung, kenapa kau bilang bekas kaki ini ada sangkut pautnya dengan Suhu? Sebab kalau bukan urusan yang menyangkut Tan Hang dan Sin Leong, mana bisa ada tokoh bulim kelas tinggi berkeliaran di pegunungan Hoa yang sunyi ini, tutur Giok Hi. Kau bilang bekas kaki ini mengisyaratkan sesuatu rahasia, kalau begitu bolahlah kita tunggu saja di sini, coba lihat sesungguhnya apa persoalannya ujar Leong Hui. Tiba-tiba Giok Ting menanggapi, ku kira Toa Soh tidak bermaksud menghendaki kita tinggal di sini, cuma aku pun tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Jika begitu, lebih baik kita, kita pulang saja, tukas Soso. Tampaknya si Moaib telah merindukan rumah, Giok Hi berseloroh. Padahal kita tentu juga ingin cepat pulang. Cuma kebetulan dapat kita temukan petunjuk yang menyangkut diri suhu, mana boleh kita tinggalkan begini saja. Saat ini memang belum diketahui sesungguhnya apa arti bekas kaki ini serta rahasia apa yang terkandung di dalamnya, tapi dapat ku pastikan satu hal, yakni arah yang ditunjuk ujung kakinya ini pasti arah kepergian suhu. Jika begitu, marilah kita mengikuti arah yang ditunjuk, kata Chok Tim. Setuju seru Liong Hoi. Giok Hi tersenyum, segera Liong Hoi mendahului memblok ke arah kiri. Pegunungan Hoa memang sunyi dan kelam, jalan setapak ini terlebih curam dan sukar dilalui, jika mereka tidak menguasai ginkang yang tinggi tentu satu langkah saja sulit meneruskan perjalanan. Alangkah baiknya jika membawa obor, Gumam Chok Tim. Keningong Soso tetap bekernyit, ia berjalan dengan lesu. Mendada ia mengertak gigi terus melompat maju dan malah mendahului di depan Liong Hoi. Si Moai memang tidak mau kalah, coba lihat dia. Belum lanjut ucapan Giok Hi, tiba-tiba Soso berseru terkejut lagi. Menyusul Giok Hi bertiga juga bersuara kaget. Kiranya tidak jauh di depan Soso sana mendada ada cahaya api, di tengah pegunungan sepi ini, nyala api ini jelas buatan manusia. Dengan terkejut mereka coba mengawasi depan sana, tertampak di depan sebuah tebing menegak mengadang jalan mereka. Karena nyala api itu dirasakan seperti timbul mendadak, maka dinding tebing itu seakan-akan juga muncul secara ajaib. Dinding tebing itu ternyata halus licin, sama sekali tidak ada tumbuhan apapun. Waktu mereka melongo ke atas, karena tidak tercapai oleh cahaya api, bagian atas tebing kelihatan gelap gulita sehingga sukar dirabah betapa tingginya. Angin mendesir, sinar api bergoyang menambah seramnya keadaan. Setelah tertegur dan ragu sejenak, akhirnya Soso mendekati tempat obor itu diikuti oleh Leonghui bertiga. Jarak obor yang tidak jauh ini dirasakan oleh mereka makan waktu sekian lamanya baru dapat dicapai. Sesudah dekat baru terlihat jelas obor itu terbuat dari empat tangkai kayu cemara yang terikat menjadi satu. Terkesiap Ciok Tim, Hah, obor, ternyata ada obor. Tadi dia menggerundel alangkah baiknya jika ada obor, sekarang obor yang disebutnya benar-benar muncul. Leonghui saling pandang sekejap dengan Giyokhi dengan melenggong. Jangan-jangan gerak-gerak kita telah, telah diawasi orang kata Leonghui. Giyokhi berpikir sejenak, katanya kemudian, urusan ini memang aneh, memangnya siapakah yang mampu mengikuti kita secara diam-diam tanpa ketahuan. Sesungguhnya apa maksud tujuannya, kawan atau lawan? Tanda petik. Ucapannya terhenti ketika ia memandang ke arah dinding tebing yang lici itu, sebab mendadak ditemukan sebaris tulisan yang sangat mengejutkan di dinding tebing itu. Semua orang ikut memandang ke sana dan sama terkejut. Ternyata tulisan itu berbunyi, Leonghui, bagus sekali kedatanganmu. Di ketinggian tebing sana ada tulisan yang ingin kau bakal, apakah kau berani naik ke sana? Tulisan yang bernada menantang, gaya tulisan yang kuat. Memangnya siapa yang berani menantang terhadap Putsi Sin Leong yang namanya menggetarkan dunia persilatan itu? Siapa yang memiliki luakang selihai ini sehingga sanggup meninggalkan ukiran tulisan di dinding batu yang keras ini? Leonghui menarik napas dingin, ia coba melompat maju untuk mengamati ukiran tulisan yang luar biasa itu. Sedangkan pandangan Kwe Giokhi lagi tertarik oleh bagian lain daripada dinding tebing, yaitu suatu tempat bersih agak jauh di sebelah sana, ia termangu-mangu sejenak, tiba-tiba bergumam perlahan, ucapanmu memang betul, goteh, suhu. Suhu memang benar tidak meninggal. Nadanya ternyata lebih banyak mengandung rasa kecewa daripada rasa gembira, memangnya dia kecewa akan urusan apa? Karena iri terhadap kecerdikan Lam Kiong Peng atau urusan lain? Tapi apapun juga dalam keadaan. Dan di tempat begini tentu saja tidak ada orang yang memerhatikan maksud yang terkandung dalam ucapannya itu. Serentak Leonghui bertanya dengan gembira dan bersemangat, Hah, kau bilang ucapan goteh benar dan suhu tidak meninggal dunia. Giokhi mengangguk sambil menuding bagian batu gunung yang agak bersih sana, Katanya, ya, suhu tidak meninggal, setiba di sini beliau melihat tulisan ini, segera beliau menggunakan ginkang dan naik ke atas. Dia bicara dengan mantap seakan-akan melihat sendiri apa yang terjadi, katanya pula, jika tulisan yang terukir ini ditujukan kepada suhu, dengan sendirinya orang yang meninggalkan tulisan ini sudah memperhitungkan suhu pasti akan datang kemari, dan kalau dipandang pada bagian tebing ini, orang yang naik ke atas pasti tidak menggunakan kungfu sebangsa cecak merayap dinding segala, sebab kungfu ini harus dilakukan dengan merayap ke atas dengan punggung menempel dinding. Tapi dari bekas telapak tangan yang terlihat di sini jelas orang naik ke atas dengan muka menghadap dinding. Kalian sama tahu, di kolong langit ini hanya kungfu sui hun hu, mengapung mengikuti awan, dari sin leong bun kita yang merupakan ginkang mahal hebat untuk merayap ke atas dengan muka menghadap dinding. Berdasarkan semua ini, orang yang mendaki ke atas siapa lagi kalau bukan suhu. Serentak leong hui bersorak gembira, ya, suhu tidak meninggal. Ciyok tim juga bergirang. Oh, suhu tidak, saking girangnya suhu-su lantas menangis malah. Sebaliknya Giyokhi lantas menghela nafas menyesal. Jika suhu jelas tidak meninggal, apa yang kau sesalkan tanya leong hui? Kau tahu apa sahut Giyokhi sambil memandang lagi tulisan tadi, setiba di sini suhu memang tidak mengalami sesuatu, tapi setelah beliau naik ke atas berarti akan menghadapi bahaya, masakah tidak kau lihat bahwa semua mie pada hakikatnya cuma sebuah perangkap? Perangkap leong hui menegas. Ya, perangkap, kata Giyokhi. Lebih dulu orang menjangkitkan emosi dengan kata-katanya yang menantang, lalu menyusutkan lewekang suhu, kemudian memancingnya ke sini. Ketiga hal ini satu per satu telah diatur dengan sangat rapi, ia menghela nafas pula dan menyambung, pantaslah suhu lantas terjebak. Seketika rasa girang leong hui bertiga berubah menjadi khawatir lagi. Dengan prihatin Giyokhi berkata, jika demikian, jadi keterangan nona siap yang mengatakan Tan Hang sudah mati mungkin juga dusa belaka. Ya, sangat mungkin, ujar Giyokhi sambil mengangguk. Dengan alasan ini dia minta suhu menyusutkan lewekangnya, juga berdasarkan ini melemahkan pengaruh suhu sehingga beliau terpencil sendirian lalu dipancing lagi ke sini. Ai, setiba di sini, menuruti watak beliau yang keras, biarpun di depan sana sudah menanti gunung golok dan lautan minyak mendidih juga akan diterjangnya. Maka, maka beliau pun terjebak. Belum habis ucapannya, mendadak sosong melompat ke kaki dinding tebing terus merayap ke atas dengan cepat. Dipandang dari bawah, bajunya mengembung perlahan ke atas sehingga mirip gumpalan awan yang mengapung. Si Moai, biarkan aku saja yang naik ke sana seru Ciok Tim sambil menyusul ke sana. Namun sosok sudah cukup tinggi merayap ke atas. Giyokhi lantas mencegah Ciok Tim, katanya, tempat belasan tombak tingginya mungkin tidak menjadi soal bagi si Moai, jangan khawatir. Biarkan si Moai melihat apa yang tertulis di atas. Ciok Tim tidak membantah lagi, ia menunggak ke atas dengan rasa khawatir. Semakin tinggi semakin gelap, gerak tubuh sosong juga mulai lamban. Sudah kau lihat sesuatu, si Moai seru Giyokhi sambil menengadah. Ya, dapat kulihat dengan jelas, jawab sosok. Hati-hati, si Moai seru Ciok Tim. Sosok tidak menjawab. Setelah membaca lekas turun kemari, seru Giyokhi pula. Belum lenyap suaranya, dilihatnya Sosok malah merayap perlahan ke atas lagi. Ha, si Moai, untuk apa naik ke atas lagi teriak Leong Hui. Sampai di sini mendadak ia menjerit khawatir, wah, celaka. tertampaklah tubuh Sosok baru merayap sedikit ke atas lantas tidak tahan lagi dan segera merosot ke bawah. Dengan khawatir Ciok Tim berlari maju dan siap di bawah. Leong Hui dan Giyokhi juga berteriak, Awas, si Moai. Sementara itu tubuh Sosok sudah jatuh ke bawah, meski dia berusaha mengimbangi dengan ginkangnya, tapi terperosot dari tempat setinggi itu tetap sangat berbahaya. Dengan memasang kuda-kuda yang kuat, sepenuh tenaga Ciok Tim menahan tubuh Sosok yang anjlok ke bawah itu, ia tergetar mundur sempoyongan, akhirnya dapat berdiri tegak lagi. Siapa tahu begitu kaki menyentuh tanah, Sosok lantas mendorongnya sehingga Ciok Tim tertolak dua-tiga tindak lagi, keruan ia melenggong, di bawah cahaya obor kelihatan mukanya sebentar merah sebentar pucat, jelas sangat tidak enak perasaannya. Sosok memandangnya sekejap, mendadak menghela nafas dan menunduk, ucapnya perlahan, Maaf, terima kasih atas pertolonganmu. Hatinya bajik dan tidak suka melukai perasaan orang lain, apalagi tindakan Ciok Tim itu adalah karena ingin menolongnya, dengan sendirinya ia merasa tidak enak juga. Giyok Hi memandang kedua muda-mudi itu, sedangkan Leong Hui sama sekali tidak memerhatikan persoalan pelik antara anak muda itu, ia lantas bertanya, Si Moai, apa yang tertulis di atas, kan sudah kau lihat dengan jelas? Ya, sudah kulihat dengan jelas, jawab Sosok lirih sambil mengangkat kepala, tampaknya sangat kesal. Apa yang tertulis di sana tanya Leong Hui tak sabar. Perlahan Sosok lantas menguraikan apa yang dibacanya tadi, Leong Posi, engkau jadi naik kesini? Jika demikian jelaslah kumfumu tidak telantar. Turunlah kembali lurus ke bawah, lalu melangkah tujuh belas tindak ke kiri, di kaki tebing ada tertumbuhan akar-akaran, singkap tertumbuhan itu akan terlihat. Celah-celah yang cukup diterobos tubuh seorang, langsung masuk ke sana, setiba di ujung dapatlah kau lihat diriku. Tanda petik. Sosok berhenti sejenak, tapi Leong Hui lantas melangkah ke sebelah kiri sana sambil berhitung. Satu, dua, tiga. Cepat Sosok memanggilnya, nanti dulu, to aku, masih ada. Ada apa? Maksudmu belum habis tulisan yang kau baka itu tanya Leong Hui sambil menoleh. Sosok mengangguk, ya, masih ada satu baris yang berbunyi, dan bila engkau masih ada sisa tenaga, naik lima tombak lagi ke atas, di situ juga ada tulisan, apakah kau ingin tahu. Menurut Iwa Tak Suhu, biarpun mengadu jiwa juga pasti akan naik ke atas, ujar Giyok Hi dengan gegetun. Tapi, tapi aku tidak sanggup lagi naik ke atas, ucap Sosok dengan menunduk, tampaknya sangat kecewa. Leong Hui tertegun, katanya kemudian, Ginkang Simo Ai jauh lebih hebat daripada ku, jika dia tidak mampu naik ke atas apalagi aku. Biar ku coba, seru Chok Tim. Ginkang Toa Soh lebih bagus daripadamu, biarkan dia saja yang naik ke atas, ujar Leong Hui. Ginkang Toa Soh lebih bagus daripadamu, Tepikang Toa Soh lebih bagus daripadamu, Jaha Tim. Maksud Andes. Nala Euin. Menımini plati. Kita akan menaya ke atas, seharga dengan menanjanan, asakubzara-sanくadamu dengan masyarakat. pasakubizara-sanut peda-sanutraci sentirkan,